Dan untuk kita lihat di sini IHSG juga udah mulai rebound ya Tadi bisa dikatakan dibandingkan dengan di bulan awal Mei ya Itu kan IHSG kita tuh turunnya lumayan dalam Maka di bulan Mei sendiri tadi udah dimension sekitar minus 2,6%-an Itu yang membuat itu juga pastinya terjadi karena katalis secara eksternal Jadi mungkin teman-teman tadi mungkin bisa dilihat ya Pemicu dari bearish yang memang terjadi secara memang ada siklusnya Teman-teman 10 tahun sekali itu pasti ada bearish yang terjadi seperti itu Kemudian mungkin di sini tadi kita udah melihat ya Tanda-tanda dari bearish itu seperti apa Nah mungkin kita di sini melihat tanda-tanda dari market yang bullish itu seperti apa Nah tanda-tanda market yang bullish ini biasanya ada info-info atau berita-berita Yang memang istilahnya itu bad news ya teman-teman Bad news yang memang selalu di ulang-ulang gitu Di media, di media masa dan sebagainya Itu yang membuat investor kan jadi istilahnya tuh takut lah ya Karena headline tuh mengerikan sekali gitu di berbagai macam media gitu kan ya Ini biasanya tuh sebenarnya jadi tanda-tanda marketnya tuh mau bullish ya teman-teman Bahkan kebalikannya ya jadi ada bad news itu biasanya ada reversal ya dari fase market yang tadinya bearish ke bullish Jadi kalau kita lihat kan saat ini ya dari awal tahun itu bisa dikatakan headline dari berita tuh horror-horror gitu kan ya Bad news di mana-mana Nah mungkin di sini harusnya teman-teman jadi Jadi istilahnya tuh jadi momentum buat teman-teman tuh cicil beli ya namanya Teman-teman bisa lakukan yang namanya dollar cost averaging buat saham-saham tadi yang memang punya fundamental oke Tapi harganya tuh lagi turun Nah tadi itu adalah contoh-contoh saham apa sih Atau biasanya tuh momentum apa sih yang memperlihatkan market dari bullish ke bearish Maupun juga sebaliknya market dari bearish ke bullish gitu Jadi teman-teman harus melihat nih ciri-cirinya seperti apa supaya nggak terkecoh ya teman-teman Di saat teman-teman mungkin melihat beritanya positif semua Teman-teman malah beli gitu kan Jadinya belinya dipucuk ya teman-teman Kemudian sebaliknya kalau misalnya ada berita yang memang buruk Tapi teman-teman harus lihat juga berita buruknya seperti apa Apakah memang berita buruknya tuh udah terjadi dalam beberapa tahun terakhir gitu kan ya Mungkin teman-teman harusnya jadiin momentum ini untuk yang namanya akumulasi ya Jadi cicil beli aja jangan all in juga Karena kita harus juga nih mengelola atau money management nih Jadi kita harus mengelola juga dana kita ya Jangan all in di suatu saham aja Gitu Mbak Friska Oke nah itu teman-teman ya Buat yang ketinggalan tenang aja ya Nanti bisa reply di IGTV ngerti saham ya Obrolan sama Kak Arati Mungkin ini obrolan yang poin berikutnya yang paling menarik Kira-kira diselama 2023 masih lah beberapa bulan mendatang ya Maksudnya lumayan lama Sektor apa aja yang menurut Kak Arati Ataupun tim analis ajib sekuritas yang menarik ya Panjang tahun 2023 nanti Baik untuk sektor kita memang udah tirinya tuh dari awal tahun ya Mungkin buat teman-teman semuanya Ada juga yang sering baca ya Kita punya riset juga Rilis juga di media gitu ya teman-teman Jadi dari awal tahun kita memang udah optimis untuk di saham perbankan ya Itu juga Pastinya masih mencatatkan momentum yang positif juga Karena kalau kita lihat per Maret aja Itu loan growthnya masih di area 9,8 persenan gitu kan Itu terakhir ya teman-teman Di bulan Maret Kemudian kalau kita lihat Ini diproyeksikan di tahun ini pun Penyaluran kredit itu tumbuhnya sampai 10,4 persenan ya Itu diproyeksikan oleh Bagi Indonesia Jadi bisa dikatakan kita juga optimis ya Terkait dengan hal itu Mengingat juga tadi sentimen-sentimen secara domeniknya oke Kemudian juga pastinya sentimen tersebut akan punya pengaruh juga Untuk pertumbuhan ekonomi kita dan GDP per kapita kita Yang dimana sektor perbulankan itu memang Pinerja itu inline sama peningkatan dari GDP per kapita dari suatu negara ya teman-teman Kemudian kalau kita lihat konsumsi kita juga masih oke Konsumsi juga masih oke yang terlihat dari IKK kita yang masih optimis ya Bahkan kalau kita bisa bandingkan ya Kita punya PM manufaktur kemarin di beberapa bulan terakhir Itu ditopangnya malah ditopangnya oleh konsumsi domestik Bukan oleh ekspor ya Jadi bisa dikatakan memang inline antara pertumbuhan Atau bisa dikatakan konsumsi yang terjadi syarga domestik yang solid ini Itu ke berbagai release ya Dengan makronya itu sendiri Seperti PM manufaktur, IKK yang masih optimis ya Apalagi kalau kita lihat nih Invasi kita juga udah turun ya Invasi udah terjaga di tengah kemarin Di bulan April ya Mungkin kita tahu di bulan April itu Mungkin dengan adanya hari besar keagamaan ya Teman-teman itu kan pastinya akan membuat invasi itu naik Tapi ternyata di bulan April kemarin Kita punya invasi masih terjaga kok Masih dilakukan persenan ya Jadi itu juga jadi katalog positif Untuk meningkatkan juga nih Pursus yang tahu dari masyarakat Jadi kita memang optimis Untuk di tahun ini Itu ada yang mungkin kita bisa bilang oke Itu adalah sektor keuangan ya Sektor finance Atau bisa dikatakan banking ya Kemudian juga di sektor consumer ya Baik itu primer maupun juga non-primer Kira itu nih Buat Rizka ya Sektor yang mungkin kita bisa ulas ya Oke oke Nah ini menarik ya Tadi sektor yang udah di sebelah sama Kak Ratih Mungkin kalau banyak dari tadi Bersliwuran pertanyaan terkait Mungkin di sektor energi Seperti apa Mbak pandangannya? Untuk di energi ya Mungkin untuk di energi Bisa dikatakan Kemarin ya teman-teman kita melihat Mungkin laluan juga melihat nih Kok komoditas energi Turun ya harganya gitu kan ya Apakah ini hanya momentum sesaat Atau kan memang kira-kira Udah agis nih momentumnya ya Dari tahun lalu Nah ini juga teman-teman harus melihat Cara keseluruhan juga nih Kenapa sih harga energi itu turun ya Bahkan kalau kita lihat Secara kinerja sektorannya Untuk saham-saham di sektor energi ya Jadi kita lihat secara sektoral Di penutupan hari ini ya Sama-sama cahaya to death Itu energi itu terkoreksinya lumayan dalam Sekitar 20%-an cahaya to death Jadi memang Sektor yang paling Tunnya itu paling dalam Dibandingkan dengan sektor lainnya Dan juga pastinya Berada di bawah penurunan dari IHFG Jadi kalau misalnya IHFG cahaya to death Itu melihat koreksi 1,6%-an Dan untuk teknologi sendiri Ini turun lumayan dalam Kita turun 2%-an Karena inline sama Ada komoditas yang memang udah melandai Apa sih yang membuat Ada komoditas itu melandai Jadi Kalau kita lihat memang Ada komoditas yang melandai ini Juga Sejalan ya Teman-teman sama Yang namanya Konsumsi ya Yang secara global ini juga turun Jadi kalau kita lihat China ya Ya mungkin kita di awal tahun Itu optimis sekali nih Ekonomi China itu akan Akan Muster lah ya Perekonomian secara global Bahkan IHFG Itu kan memproyeksikan bahwa Ekonomi China itu Akan menopang ya Setiga dari pertumbuhan Ekonomi secara global Jadi kalau China saat ini Kita lihat apakah sudah rebound Untuk ekonominya Disini kan belum ya Sorry Kak Rapih Suaranya agak Keputus-keputus Terputus ya Mbak Fisca ya Suara aku juga Terputus nih Suara dari Mbak Fisca nih Ya coba Kayaknya sinyalnya Di Mbak Rapih Soalnya ini teman-teman juga Ini komen yang sama Suara sama gambarnya Kurang ini Kurang clear Iya Coba geser-geser Cari sinyal Sudah Oke belum Gambarnya sih masih blur Tapi coba Suaranya Belum tau Bentar Aku ganti provider Kayak Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Saya mungkin bisa konfirmasi lagi nih Mbak Friska, apakah sudah jelas nih? Sudah jelas sih diri aku, suaranya sudah clear juga. Oke, jadi balik lagi ke sektor energi ya teman-teman semuanya. Tadi kenapa sih mungkin bisa dikatakan sektor energi tuh kurang perform gitu. Jadi kalau kita lihat memang secara harga kompetitasnya juga udah melanda ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena konsumsinya juga secara global, apalagi kalau kita lihat China yang belum sepenuhnya rebound ya, terlihat dari inflasi yang terjadi di China itu juga masih di bawah targetnya Bank Central of China ya atau TBOC. Di level 0,1 persenan, kemudian kalau kita lihat selain katalis dari China juga yang masih belum sepenuhnya rebound ya, di tengah memang IMF sendiri yang operasikan bahwa China tuh akan menopang sepertiga dari pertumbuhan ekonomi secara global loh. Dan di sini juga kalau misalnya ekonomi China juga masih belum rebound, dan kita melihat di sini otomatis konsumsi akan energi juga akan turun gitu kan ya, dan permintaannya juga akan turun. Kemudian kalau kita bisa bilang, misalnya di US pun ya teman-teman tadi terlihat dari mereka punya optimisme konsumen, mereka punya Michigan Consumer Index ya, itu memang turun dan juga menandakan nih bahwa purchasing power masyarakatnya tuh juga menurun. Dan ini juga menandaksi akan energinya juga turun. Nah, untuk konsumsi energi yang turun ini juga terlihat dari PM manufaktur ya teman-teman di US yang masih di level kontraktif ya, jadi otomatis industri manufaktur disana belum berjalan secara normalnya seperti di sebelum pandemi. Kemudian juga di normal sebelum juga bank sentral US yang memang naikin suku buahnya cukup agresif ya, jadi bisa dikatakan harginya juga masih belum membuat ya harga komoditas khususnya di Pol ya teman-teman itu naik kembali nih. Dan juga kalau kita lihat di Europe itu kan udah mulai terselesaikan ya mereka punya supply disrupsi ya, karena memang di tahun lalu itu pipa no stream ya yang memang hanya berkontribusi sebesar 20% terhadap penyaluran gas ke Europe, ini ternyata sekarang udah mulai terselesaikan ya. Nah, jadi bisa dikatakan untuk harga gasnya juga udah turun, otomatis permintaan dari kolnya juga akan turun, karena kol ini kan jadi salah satu substitusi harga gas yang sangat tinggi sekali gitu kan ya di Europe gitu. Kemudian ya bisa dikatakan beberapa kataris tersebut itu membuat harga komoditas di sektor kol itu turun. Nah, untuk oil sendiri seperti apa? Untuk oil sendiri ini memang kalau misalnya kita melihat ya teman-teman di sistem kartel seperti OPEC itu sendiri atau di sistem market yang basically itu oligopoli ya teman-teman. Itu memang harga dari komoditasnya sendiri atau harga dari oilnya itu sendiri relate sama kebijakan yang dilengkapi gitu. Jadi, naik dan turun harga minyak ya teman-teman itu juga balik lagi ke kebijakan yang OPEC apakah mereka mau pangkas mereka punya produksi apakah mereka nambah mereka punya supply nih. Jadi, memang kalau kita lihat di sini dengan penurunan yang memang terjadi ya permintaan yang terjadi secara global ini membuat memangkas mereka punya produksi. Jadi, tujuannya bukan nantinya akan menyebabkan inflasi yang lebih tinggi lagi, enggak. Karena memang OPEC ini ingin menjaga nih harga oil tuh tetap stabil ya teman-teman dengan cara tadi pangkas mereka punya produksi di tengah permintaannya yang turun gitu kan. Jadi, memang hal-hal tersebut yang membuat harga komoditas energi tadi contohnya coal dan juga oil ya teman-teman semuanya tuh bisa dikatakan turun ya secara harga komoditasnya secara globalnya gitu. Dan mungkin kita bisa lihat harga coal ya di level 160 USD per metric ton tuh udah rendah enggak sih? Kalau kita lihat ya harganya masih tinggi kalau kita bandingkan sama 5 tahun kebelakang. Karena kalau 5 tahun kebelakang kita lihat harga coal tuh ya level 100 aja tuh udah syukur ya teman-teman ya level 100 USD per metric ton aja udah syukur-syukur tuh di level tersebut. Kemarin di tahun lalu sampai di 450 USD per metric ton. Jadi, kalau misalnya kita bandingkan dengan di harga sekarang sebenarnya harga coal ya masih tinggi ya dibandingkan dengan 5 tahun lalu. Tapi, kita melihat di sini akan ada penurunan atau akan ada harga yang akan melandai lagi nih ke depannya ya teman-teman. Menimbang tadi beberapa faktor yang memang terjadi secara global. Kira-kira itu nih Mbak Friska nih. Oke, siap-siap. Nah, ini ada beberapa pertanyaan emiten nih dari beberapa, dari banyak teman yang teman-teman online. Mungkin kita ke sektor banking dulu ya, karena tadi juga sektor banking sempat dispel juga sama Mbak Rate. Ini ada yang nanya, khususnya mungkin bank daerah nih, performa bank daerah bagaimana seperti BJTM sama BJBR? Nah, kalau mungkin big four kita udah tahu ya beberapa, bahkan ada yang all-time high ya seperti BBRI. Tapi, untuk bank daerah sendiri seperti apa Mbak? Mungkin kita akan lihat secara, mungkin kalau bank kita akan lihat dari ROE sama dari BBV-nya ya teman-teman semuanya. Itu cara gampangnya aja nih buat teman-teman tahu apakah saham tersebut tuh under value atau seperti apa. Jadi, mungkin kita akan lihat dulu untuk tadi BJTM ya. Untuk BJTM sendiri, ini memang kalau kita melihat ya dari, sebentar. Untuk BJTM sendiri kita akan lihat dari rasio keuangannya ya teman-teman, dari ROE-nya dulu. Kita lihat untuk ROE-nya BJTM itu memang di sekitar 10,4%-an. Sedangkan untuk tadi BJTM sama B... Tadi BJTM sama apa apa, sorry Mbak Frisca? BJBR, BJBR. Pasang ini biasa. Untuk BJBR, kita lihat di sini ROE-nya itu di level 9,76. Jadi, kalau bisa kita bandingkan yang antara BJTM dan juga BJBR, ini bisa dikatakan ROE dari BJTM itu lebih menarik ya teman-teman di level 10%-an. Kemudian kalau kita lihat dari BBV-nya, untuk BBV rasio dari BJBR itu memang di level sekitar 0,82 kali. Jadi, sedangkan kalau untuk BJTM, untuk BJTM itu di level 0,8 ya. Jadi, memang hanya berbanding tipis antara BJTM dan juga BJBR. Jadi, secara kita lihat dari rasio return on equity-nya, dari ROE-nya memang masih unggul BJTM di level 10%-an. Dan untuk melihat lebih jauhnya lagi, mungkin teman-teman bisa breakdown dari loan-nya ya teman-teman dari loan-nya. Kemudian, mungkin teman-teman bisa lihat juga dari NIM-nya ya teman-teman itu juga bisa sekali melihat dari loan growth-nya besaran mana antara BJTM dan juga BJBR. Kemudian juga teman-teman bisa bandingkan dari selain loan growth-nya, teman-teman bisa bandingkan juga dari NIM-nya ya atau net interest margin-nya. Itu untuk melihat kira-kira profitabilitas dari perbankannya itu seperti apa. Tapi, kalau kita lihat memang untuk saat ini kita lebih prefer ke big banks ya teman-teman. Karena untuk big banks sendiri ini kan memang mendominasikan trade secara domestik juga. Dan kalau kita lihat, apalagi big banks ya memang lebih ke, istilahnya tuh lebih ke SMI atau lebih ke UMKM ya. Di mana memang diuntungkan di menjelang pemiru ini ya teman-teman. Jadi, mungkin teman-teman bisa melihat untuk secara keseluruhan memang untuk backing sendiri ini memang menarik. Karena di tahun ini aja, di tahun 2023 ini bahwa Indonesia tuh masih memproyeksikan untuk pertumbuhan kredit tuh di langkah 10,4 persenan.